Intro Ya kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan di segmen ini masih kita berbincang melalui sambungan zoom call dengan Profesor Sri Rezeki Hadi Nugoro Ketua ITAGI Advisory Group on Immunization dan kita masih membahas mengenai bagaimana masyarakat harus menyikapi dengan terkaitnya AstraZeneca yang memang informasinya sangat dinamis dan lagi-lagi kita perlu banyak knowledge agar kita semakin paham dan tentunya tidak takut seperti itu ya Prof ya Prof kalau bicara juga ini menarik setiap negara kan prioritas jenis vaksinnya beda-beda nih Prof kalau di Arab minta calon jamaah haji ini di Indonesia sudah divaksin namun disarankan Sinovac penggunaannya sedangkan rata-rata orang Indonesia kan mungkin enggak semuanya Sinovac dong Prof gimana harusnya kita menyikapi ini Prof bahwa setiap negara punya ketentuan nih? Ya itu saya kira kemarin juga pernah kita bicarakan dan itu sudah dibedak-dik kembali kalau Sinovac itu juga sebetulnya sama efektif dengan yang lain kalau Sinovac itu memang karena penelitiannya juga di negara Arab sehingga mereka kenal gitu kalau Sinovac tidak ada di planet sehingga mereka menunggu adanya EUL dari WHO mungkin kita bisa berangkat dengan Sinovac kalau mau naik haji mereka juga menyarankan bisa kalau dendam Afrosinica nah ini juga kita masih menjajaki tapi kalau seperti ini Afrosinica tidak apa-apa saya kira sudah dipakai untuk Jemaah Haji atau Jemaah Upro baik Prof kalau kita terkait ya dengan tadi bahwa sebenarnya vaksin apapun sama ya Prof ya efektifitasnya walaupun tadi ada beda-beda angkanya tapi intinya bahwa tadi tujuannya sama seperti itu lalu kalau kita lihat Prof sekarang AstraZeneca banyak penolakan di masyarakat dan juga kalau dari beberapa negara juga ada yang menghentikan total seperti itu karena belajar dari kasus-kasus yang terjadi di negara tersebut kita sebagai bangsa Indonesia dan juga pemerintah Prof bagaimana harusnya melihat dinamika yang kita hadapi untuk saat ini terkait AstraZeneca apakah memang perlu kita kaji terlebih dahulu atau memang dilanjutkan saja karena ini tadi bahwa manfaatnya begitu banyak kalaupun ada kejadian itu sangat sedikit atau dibandingkan dengan cerita baik atau cerita sukses yang sudah terjadi seperti itu bagaimana Prof harusnya pemerintah menyikapi ini saya kira pemerintah juga cukup hati-hati ya dengan memeriksa kembali yang kita curigai kemudian juga kita melihat kembali data-data dari Komnas Kiti berapa banyak yang memang curigai agaknya pembekuan darah ternyata kan tidak ada cuma kita masih menunggu yang dilakukan otopsi satu orang jadi itu yang kita tunggu tetapi pada umumnya kejadian yang dialami oleh apa namanya yang sudah menerima faktis itu satu dua hari memang ada demam ada nyiri kepala ada enak badan nah itu sebetulnya hampir sama ya jadi dengan melihat itu saya kira kita cukup aman ya tapi memang betul kita harus pas-pasar jadi nanti misalnya yang sudah disuntik oleh AstraZeneca yang dosis pertama dan tidak mengalami kejadian yang luar biasa itu yang kedua gak pampah karena justru yang pertama yang diadanya menentukan kemudian berikutnya lagi adalah bahwa setelah disuntik kejadian-kejadian pembekuan darah ini pada umumnya terjadi 4 hari sampai sekitar 20 hari setelah vaksinasi yang disitu dilihat kalau misalnya berjalannya COVID kepala tetapi terus menerus tidak menghilang dalam kapanan 3 hari dan sebagainya atau sakit tenut atau juga mata yang agak kabur atau kakinya agak bengkak itu semua adalah tanda-tanda dari kelainan pembekuan darah sehingga itu yang harus dilaporkan jadi saya kira kita mesti bisa memberikan edukasi pada masyarakat lalu screening yang kita tambahkan juga follow up atau pemantauan setelah disuntik hari ke-4 sampai hari ke-20 dan itu segera dilaporkan karena di dalam apa namanya kartu vaksinasi itu di belakang kan ada kalau ada apa-apa hubungi nomor sekian nah itu kita sudah menjelaskan kembali bahwa nomor itu harus stand by 24 jadi selain screening follow up tadi di hari ke-4 dan ke-20 itu penting sekali ya Prof ya kalau kita ada lagi jelas ya baik Prof Sri terima kasih atas waktunya dan juga knowledge-nya yang kita bagikan juga semoga bagi masyarakat banyak yang mendapat info ini dengan semakin baik sehingga keraguan-keraguan tadi kita bisa encounter dengan informasi yang memang detail dan valid seperti itu ya Prof ya ya terima kasih Prof selamat bertugas kembali salam sehat baik demikianlah perjumpaan kita di Indonesia Bicara hari ini saya Arjuna Shapo traundur diri terima kasih sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati